Yang saya lihat memang agak berbeda kita sebagai entrepreneur, pemilik yang menjalankan usaha dengan kita sebagai professional entrepreneur, manager entrepreneur. Sehingga posisi kita secara psikologis agak berbeda. Juga peranan wanita, gender mungkin, motherhood dengan fatherhoodnya. Jadi gender pengaruh kita sebagai seorang wanita dengan motherhoodnya dalam mencoba merubah keadaan atau meningkatkan keadaan. Apakah kita melihat adanya potensi yang lebih baik ataukah kita terpaksa harus merubah keadaan. Yang paling saya alami terakhir ini adalah ketika terjadi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021 di mana kita tidak bisa bekerja. Kita memang dipaksa oleh keadaan untuk harus berubah. Nah cuman perubahan ini memang tidak bisa kita paksakan walaupun keadaan kita sudah terpaksa. Artinya begini, ketika lockdown 2020 kita sudah merasakan kekuatannya kepada terutama sekali dari segi keuangan. Di mana kita tidak bisa bekerja, di mana pekerja harus digaji tanpa harus bekerja gitu ya. Kemudian puncaknya itu terjadi pada tahun 2021. Jadi keterdesakan itu sudah mengharuskan kita melakukan perubahan. Nah disitulah peranan leadership di kita, peranan leadership di dalam selama ini kita sebagai leader, sebagai entrepreneur, sebagai owner, sebagai founder, bercampur di situ gitu. Nah istilahnya kita manen gitu, mempanen apa yang kita investasikan selama ini. Kalau kita punya empati, pekerja kita akan punya empati. Kalau kita punya data yang cukup, kita akan ngambil keputusan berdasarkan data yang jelas dan cukup. Kalau kita selama ini punya integritas yang tinggi, insya Allah apa namanya, apa yang kita omongkan didengar oleh pekerja kita, oleh staf kita gitu. Jadi yang kami lakukan adalah dengan melakukan PHK beberapa pekerja kita, tetapi dengan strategi-strategi yang memang tidak hanya dari sisi kita yang memiliki implikasi keuangan yang berat, tetapi juga dari sisi efeknya kepada pekerja. Nah disitu letaknya data kita kembalikan, data kita keluarkan kembali, prestasi setiap pekerja kita, umurnya, berapa tahun dia sudah bekerja, kemudian berapa orang anaknya, kemudian apa saja kontribusi yang sudah kita berikan kepada keluarga mereka, atau apa saja kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan, kan semua itu melupakan suatu knowledge bagi kita, suatu dasar bagi kita dalam mengambil keputusan. Jadi apa namanya, bagi saya yang paling penting sebagai kita sebagai entrepreneur, mau kecil, mau besar, data is the most important things. Data is the value atau nilai yang sangat tinggi bagi kita dalam membuat keputusan gitu. Tetapi tetap juga adanya data-data dari luar ya, bukan data dari dalam kita, seperti kita melihat peraturan-peraturan pemerintah, bagaimana kita memberhentikan pekerja, bagaimana menghitungnya, kemudian juga pengalaman komunikasi kita dengan pekerja kita, bagaimana kita menyampaikan, teknik menyampaikan juga satu hal, satu hal di satu daerah, di satu daerah tertentu dengan daerah yang berbeda. Jadi orang Padang dengan orang Jawa, completely different way. Itu yang kita harus tahu itu, yang itu yang kita harus rasakan betul-betul. Sehingga kalau lapisan-lapisan manajerial kita cukup akomodatif dalam memberikan informasi, akurat kepada kita bahwa, Bu sebaiknya begini, Pak sebaiknya begini, komunikasi kita begini, jangan pakai tulisan, Pak, tapi pakai omongan, ketemu fisiknya, Pak, cukup dengan tulisan dan segala macam, itu kita harus perhatikan. Jadi memang perubahan adalah sesuatu yang pasti, dan perubahan apakah kita hendak berkembang atau terpaksa harus berubah. Jadi strategi yang diberikan oleh saudara saya, Prof. Dr. Sito Resmi, memang sangat penting sekali.